Terima kasih masih bersama kami, Bolo. Bolo tingkatkan kualitas wartawan, PWI Kediri kembali menggelar UKW angkatan 78 dan 49. Kali ini UKW diselenggarakan di kampus UNP PGRI Kediri dengan waktu pelaksanaan 2 hari, Sabtu 24 Juni dan Minggu 25 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kualitas wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia kembali menggelar uji kompetensi wartawan atau tahun ini UKW yang diselenggarakan PWI Kediri merupakan UKW angkatan ke-48 dan 49. Diikuti 44 wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Antara lain dari Kediri, Jombang, Perenggalek, Jember, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan Nganjuk. Biaknya menyebutkan sebanyak 44 jurnalis dari berbagai media mengikuti uji kompetensi wartawan dengan pers yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Untuk materi yang diujikan yakni melibatkan bagaimana keseharian wartawan dalam mengusulkan liputan, menerima usulan dari rapat redeksi, etika dalam wawancara, jejaring data narasumber yang akut, serta menulis berita pers, menyunting tulisan, dan mengusulkan publikasi. Kita patut berikan apresiasi pada Kediri, karena sudah memperkenalkan uji kompetensi wartawan untuk Kediri ini insya Allah yang ketiga kalinya. dan ini murni diilisiasi dari Kediri dan ada hibat dari HEMCOP Kediri. Bersama diri, kami mengucapkan terima kasih kepada member Kediri yang sudah turut membantu membangun kompetensi wartawan. Karena dengan terbangunan kompetensi wartawan yang semakin dari semakin baik, maka informasi ke masyarakat juga akan semakin baik. Dan itulah yang menjadi efek positif dari wartawan setelah menuju uji kompetensi. Kemudian yang kita harapkan bahwa teman-teman wartawan tidak hanya sekedar menuju uji kompetensi, tapi nanti setelah dinyatakan kompetensi, bagaimana memberikan warna corak sebagai media pers yang betul-betul semakin berkualitas, semakin profesional, semakin beretika, dan karya jurnalistiknya senantiasa menjadi pilihan informasi bagi masyarakat. Diharapkan para wartawan yang lulus dalam UKW tersebut agar bisa lebih berkualitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik di media masing-masing. Dari Kediri Setiawan, Arek TV melaporkan.